Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya dicegah bepergian ke luar negeri. Jurubicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Surat Keputusan No. 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi di pemerintah Kota Semarang. Atas sama empat orang, yaitu dua orang dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta, kata Tessa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Tessa tidak mengungkapkan siapa saja nama-nama orang yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi dari internal KPK, empat orang yang dicegah adalah Mbak Ita. Suami Mbak Ita bernama Alwi Basri, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, Kota Semarang bernama Martono, dan pihak swasta bernama Rahmat Ujangkar. Tessa menyebut, dugaan korupsi di Pemkot Semarang ini menyangkut pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Kemudian, penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024 dan dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri. Pemerasan ini dilakukan kepada pegawai yang berhak atas insentif dari mengumpulkan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Larangan bepergian ini berlaku selama enam bulan ke depan, tutur Tessa. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan penyidik menggeledah kantor wali Kota Semarang. Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita pada Rabu 17 Juli 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.